Intro Hai semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat sireng bumbu rujak untuk bahan sirengnya yaitu ada 150 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu ada lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh 2 siung bawang putih dan 1 batang daun bawang yang sudah saya iris-iris untuk bahan biangnya saya menggunakan 50 gram tepung tapioca dan air sebanyak 100 ml ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama kita siapkan wadah kosong kita campurkan semua bahan sireng yaitu tepung terigu 150 gram tepung tapioca garam garam kaldu bubuk lada bubuk lada bubuk daun bawang dan juga bawang putih yang sudah saya haluskan kita aduk sampai tercampur tercampur merata kalau sudah merata kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya saya akan memasak bahan biangnya kita campurkan 50 gram tepung tapioca dan 100 ml air kita aduk dulu jangan sampai ada yang bergerindil kalau sudah tercampur kemudian akan saya masak dengan api sedang sampai mengental menyerupai lem sambil terus diaduk kalau sudah seperti ini kita matikan kompornya kemudian akan saya tuang ke bahan sireng tadi kemudian kita uleh ini menggunakan tangan sampai kalis tangannya harus bersih adonannya sampai kali seperti ini kemudian bisa kita bentuk sesuai selera saja mau saya bentuk bulat-bulat saja seperti ini kita lakukan sampai semua adonan habis baru siap untuk kita goreng kemudian kemudian kita panaskan minyak kita goreng sirengnya sampai matang selamat menikmati kalau sudah matang bisa kita angkat kita tiriskan siap untuk kita sajikan selanjutnya saya akan membuat sambal rujaknya yaitu ada 5 buah cabai rawit 3 sendok makan air asam jawa air matang secukupnya saja ada 1 buah gula merah terasi, ini terasinya sudah matang sedikit saja dan juga garam secukupnya saja pertama-tama akan saya ulek cabai rawit garam dan juga terasinya sampai halus kalau sudah halus kita masukkan gula merahnya gulanya saya sisir agar mudah saya ulek kita ulek lagi sampai tercampur kalau sudah tercampur kita masukkan air asam jawa dan sedikit air kita ulek sampai rata kalau sudah kita sajikan bersama cireng tara cireng sambal rujak siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share selamat menikmati selamat menikmati